Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Wartanam kali ini kita awali dari Tulung Agung Pemirsa Polres Tulung Agung menggelar apel kesiapan pengamanan pelaksanaan Pilkades Serentak Sebanyak 7.000 personil gabungan dari unsur polisi, TNI, dan Linmas dilibatkan dalam pengamanan ini Personil BKO dari 23 Polres dan Brimopolda Jawa Timur juga diperbantukan untuk mengamankan Pilkades Nantinya setiap desa akan dijaga oleh 6 hingga 15 personil polisi Jelang pelaksanaan Pilkades Serentak, Polres Tulung Agung melakukan apel gelar pasukan kesiapan pengamanan di halaman Gor Lembu Peteng Tulung Agung Ribuan personil gabungan dari unsur polisi, TNI, serta Linmas dilibatkan dalam pengamanan tersebut Mereka akan melakukan pengamanan Pilkades Serentak yang akan berlangsung 9 Juli mendatang Beberapa personil bantuan dari sejumlah polres terdekat seperti Ponorogo, Blitar, Kediri, Jombang, dan Malang diperbantukan selama proses pengamanan ini Total jumlah personil pengamanan yang dilibatkan mencapai 7.000 personil Nantinya setiap desa akan dijaga oleh 6 hingga 15 personil tergantung tingkat kerawanannya Polisi sendiri sebelumnya sudah melakukan pemetaan terhadap daerah rawan konflik dalam pelaksanaan Pilkades Serentak ini Jumlah personil pengamanan di daerah rawan tersebut akan ditambah untuk memastikan situasi tetap kondusif Hari ini kita mengapelkan pasukan pengamanan dengan jumlah kurang lebih 7.041 personil Terdiri dari pasukan dari kepolisian, kemudian dari TNI, dan juga dari Linmas Itu semua, nah hari ini kita akan langsung dorong ke masing-masing tempat pemutan suara Dalam rangka Pilkades ini, sehingga sudah bisa langsung melakukan pengamanan lokasi Dan saya sangat berharap peran serta dari seluruh masyarakat Kabupaten Tulagung untuk mendukung bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif Namanya suatu pemilihan terhadap salah satu calon yang didukungnya adalah sangat wajar Namun demikian jangan sampai hal itu menjadi pemiju Perpecahan, pemiju, terjadinya kerusuhan, apalagi terjadi suatu konflik Yang mana itu tidak pantas dilakukan oleh khususnya Masyarakat Kabupaten Tulagung yang selama ini imajinya adalah cinta damai Mengutamakan musyawarah, memilih yang terbaik untuk semuanya Polisi juga menghimbau kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga situasi lebih mengutamakan musyawarah Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Dari Tulung Agung, Sogi Pamungkas, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV